selamat menikmati sahabatku ketika Gus Sholah meninggal maka dikabarkan bahwa pesantren Tebuireng akan dipimpin oleh Gus Kikin pertanyaannya adalah siapakah Gus Kikin itu banyak orang bertanya kepada saya sebagai orang yang agak lama di Jumbang mempertanyakan siapa sebenarnya Gus Kikin karena sebelumnya bagi mereka yang jarang untuk mendengarkan atau melihat informasi di media masa mereka tentu akan jarang untuk membaca tentang sejarah dan juga asal-usul dari Gus Kikin ini wahai sahabatku kita perlu mengatakan bahwa sesungguhnya Gus Kikin itu adalah cicit dari Kiai Haji Hashim Ash'ari atau anaknya cucu yang disebut dengan cicit dari Mbah Hashim Ash'ari Mbah Hashim Ash'ari pendiri pesantren Tebuireng dan juga pendiri Nahdutul Ulama itu memiliki putra diantaranya adalah Bu Nyai Khairiyah Ibu Nyai Khairiyah Ibu Nyai Khairiyah menanti menikah dengan Kiai Haji Maksum Ibn Wali dan hari hasil pernikahan itu Ibu Nyai Khairiyah menikah dengan Yaim Maksum Ibn Wali memiliki anak diantaranya adalah Ibu Nyai Abidah Maksum dan Ibu Nyai Abidah Maksum inilah yang kemudian menikah dengan Kiai Haji Mahfud Anwar pernikahan Kiai Mahfud Anwar dengan Ibu Nyai Abidah Maksum itu menurunkan namanya Gus Kikin jadi Gus Kikin dari jalur ibu, ibunya Gus Kikin namanya Ibu Nyai Abidah Maksum Ibu Nyai Abidah Maksum adalah putri dari Ibu Nyai Khairiyah dan Ibu Nyai Khairiyah adalah putri dari Kiai Haji Hashim Ash'ari Tebuireng Wahai sahabatku sebelumnya saya harus mengatakan bahwa Kiai Haji Hashim Ash'ari memiliki tiga istri yang pertama adalah Ibu Nyai Nafisah tapi bersama Ibu Nyai Nafisah memiliki satu orang putra tapi meninggal dan Ibu Nyai Nafisah pun juga meninggal dunia semoga Allah memasukkannya ke dalam surga kemudian Yayi Hashim Ash'ari juga menikah dengan Ibu Nyai Nafikoh Ibu Nyai Nafikoh adalah putri dari Kiai Ilyas dari Sewulan Madiun jadi dari daerah Madiun Kiai Ilyas memiliki putri namanya Ibu Nyai Nafikoh dan dari Ibu Nyai Nafikoh ini Yayi Haji Hashim Ash'ari memiliki putra jumlahnya 10 dari jumlah yang 10 inilah Kiai Wahid Hashim itu lahir dan juga Ibu Nyai Khairiyah itu lahir Ibu Nyai Khairiyah sekali lagi nanti menikah dengan Kiai Maksum Ibn Wali hasil pernikahan ini memunculkan namanya Ibu Nyai Abidah Ibu Nyai Abidah menikah dengan Kiai Haji Mahfud Anwar dan dari pernikahan ini memunculkan anak memunculkan putra namanya Gus Kikin jadi cicit atau buyut dari Mbah Hashim Ash'ari wahai sahabatku Kiai Haji Hashim Ash'ari juga menikah dengan namanya Ibu Nyai Mas Sururoh dari Ibu Nyai Mas Sururoh ini memiliki 4 orang putra atau putri jadi keturunannya 4 orang eh sahabatku nanti kalau misalnya sahabatku datang ke Tebu Irang di depan pesantren Tebu Irang misalnya ada pesantren namanya Mas Sururiah itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan dari istri Mbah Hashim Ash'ari Tebu Irang dari Mas Sururoh tadi itu wahai sahabatku saya ingin menjelaskan bahwa Gus Kikin adalah cicit dari Mbah Hashim Ash'ari itu bukanlah keturunan orang biasa dari jalur ibunya Ibu dari Gus Kikin namanya Ibu Nyai Abidah Maksum itu adalah seorang hakim wanita pertama di Indonesia menurut penurutan dari Gus Dur menurut penuturan dari Gus Dur Ibu Nyai Abidah Ibu dari Gus Kikin adalah hakim agama perempuan pertama di Indonesia dan Ibu Nyai Abidah Maksum memiliki suami namanya Kiai Haji Mahfud Anwar yang menjadi bapak dari Gus Kikin jadi bapaknya Gus Kikin Kiai Mahfud Anwar adalah seorang ahli falak seorang ahli tafsir dan juga seorang ahli fikih saya mengalami betul karena saya pernah mengaji kepada beliau dan beliau adalah Kiai saya saya pernah beberapa kali mengikuti pengajian beliau karena saya menjadi santrinya beliau wahai sahabatku Kiai Mahfud Anwar adalah keturunan dari Kiai Anwar bin Alwi jadi Kiai Anwar bin Alwi adalah pendiri pesantren Pacul Guang Kiai Anwar bin Alwi nanti memiliki putra diantaranya adalah Mansur Anwar dan juga Mahfud Anwar jadi Kiai Mahfud Anwar adalah putra dari Anwar bin Alwi Kiai Anwar bin Alwi yang Kiai Mahfud Anwar memiliki saudara namanya Mansur Anwar Kiai Mansur Anwar dinikahkan atau dijadikan sebagai menantu oleh pendiri pesantren Lirboyo Kiai Abdul Karim atau Bahmanaf Bahmanaf memiliki putri yang kemudian dinikahkan dengan Mansur Anwar Kiai Mansur Anwar dari Kiai Mansur Anwar itulah muncul namanya Kiai Aziz Mansur Kiai Anwar Mansur yang saat ini menjadi pengasuh pesantren Lirboyo sehingga Gus Kikin ini juga masih menjadi adik sepupu masih saudara dengan pengasuh pesantren Lirboyo saat ini Kiai Anwar Mansur karena Kiai Anwar Mansur memiliki bapak namanya Mansur bin Anwar Mansur bin Anwar nanti memiliki adik namanya Mahfud Anwar jadi dari dua sisi dari sisi ibu Nyai Abidah Maksum dari sisi ibu Gus Kikin Gus Kikin adalah keturunan dari Hashim Ash'ari Tebuirem dan dari jalur bapaknya dia adalah keturunan dari Kiai Anwar bin Alwi yaitu pendiri pesantren Pacul Guang karena itulah dari berbagai jadur Gus Kikin adalah seorang yang berdarah biru dan bukan orang lain untuk memimpin pesantren Tebuirem karena darahnya adalah darah pesantren darahnya adalah darah keilmuan agama dan hebatnya lagi adalah bahwa Gus Kikin sesungguhnya adalah pengusaha minyak dan gas dia adalah pengusaha sukses dalam bidang minyak dan gas ini sahabatku selain itu dari kakek kakeknya Gus Kikin namanya Kiai Maksum Ibn Wali jadi Kiai Mahfud Anwar menikah dengan ibu Nyai Abidah Maksum ibu Nyai Abidah ini adalah cucu dari Kiai Haji Hashim Ash'ari jadi ibu Nyai Abidah Maksum yang menjadi ibu dari Gus Kikin adalah anak dari ibu Nyai Khoyriyah ibu Nyai Khoyriyah menikah dengan Kiai Maksum Ibn Wali jadi Kiai Maksum Ibn Wali adalah kakek dari Gus Kikin siapa Kiai Maksum Ibn Wali? Kiai Maksum Ibn Wali adalah seorang ulama yang terkenal karangannya dibaca oleh ulama nusantara dan ulama dunia apa itu? ada tiga karya dari Kiai Maksum Ibn Wali yang sangat terkenal yang pertama adalah kitab Badiatul Misal yang kedua kitab Durusul Falakiyah dan yang sangat populer di pesantren adalah kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah dan bahkan dalam kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah ini penulis pertamanya sebelum dicetak di dunia internasional sebelum dicetak termasuk dicetak di luar negeri itu ditulis tangan ditulis oleh bapak dari Gus Kikin yaitu Kiai Mahfud Anwar jadi Kiai Mahfud Anwar adalah seorang ahli falak beliau ini pernah menjadi ketua lajnah falakiyah PBNU hingga tahun 1993 kesimpulannya wahai sahabatku Gus Kikin saya ulangi supaya mantap siapakah Gus Kikin itu Gus Kikin adalah dari ibu Nyai Abidah Maksum dan ibu Nyai Abidah Maksum adalah putri dari ibu Khoyriyah Hashim dan ibu Khoyriyah adalah putri dari Hashim Ash'ari Tebuireng jadi Gus Kikin adalah cicit atau buyut dari Hashim Ash'ari Tebuireng sekaligus cucu dari Kiai Maksum Ibn Ali pengarang kitab Al-Am Silatul Tasrifiyah pengarang kitab Badi Atul Misal pengarang kitab Durusul Falakiyah dari jalur bapak Gus Kikin adalah putra dari Kiai Mahfud Anwar dan Kiai Mahfud Anwar adalah putra dari Kiai Anwar Bin Alwi dari pesantren Pacul Guang kira-kira jaraknya adalah 12 km dari Tebuireng sahabatku semoga ini bisa memberi pengertian kepada kita pengetahuan kepada kita siapakah sebenarnya Gus Kikin itu demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh